dan kalau kita melihat hipotesa tersebut maka kita melihat dia gagal di dalam kriteria yang kedua yaitu kekuatan penjelasan karena terlalu memaksakan sebenarnya data itu untuk cocok dan juga ada hal lain yang penting yang perlu dipikirkan Yesus menubuatkan tentang kematiannya yang segera dan tidak lama kemudian para muridnya yakin bahwa mereka berjumpa dengan Yesus yang telah bangkit dan mereka berkeliling dunia mengatakan bahwa Yesus menawarkan pengampunan dosa dengan kematiannya kita bisa mengerti kalau Allah mau menipu orang-orang jahat yang mau membunuh Yesus atau menjadi musuh Yesus tetapi kalau Allah hanya membuat Yesus sepertinya mati tapi dia tidak mati dan dia kemudian Allah kemudian tidak memberitahukan hal itu kepada para murid Yesus berarti Allah juga menipu pengikut-pengikut Yesus dan saya akan berkata kepada orang-orang demikian yang mengatakan Yesus tidak sungguh-sungguh mati maka saya mengatakan kalau Allah juga membohongi para rasulnya dari mana kamu tahu Allah tidak membohongi kamu jadi dia menipu para rasul dan membiarkan mereka menyebarkan agama yang terbesar di dunia sekarang ini saya rasa terlalu tidak masuk akal tanpa bukti sama sekali mengatakan bahwa Allah hanya membuat Yesus tanpa mati saja tetapi sebenarnya tidak jadi jauh lebih masuk akal mengatakan bahwa Yesus mati dan dibangkitkan dan kemudian kita mempunyai bukti-bukti sejarah yang menunjukkan bahwa itulah yang terjadi tentu saja kita semua boleh memilih apa yang kita ingin percayai tetapi saya akan percaya di mana bukti itu membawa saya ya pertanyaan berikut agak dekat dengan itu lagi-lagi dalam bahasa Inggris mungkin lain kali ada seminar dalam bahasa Inggris ini let us assume Jesus is a prophet can we have another plausible explanation he was crucified God saved Jesus from death Jesus didn't die even though he was crucified because God can save in a miraculous way for example Jonas he didn't die inside the fish so God saved Jesus from death he was just miraculously asleep wounded God healed rapidly and survived so do you agree with this alternative explanation oke bagaimana jika ada penjelasan alternatif seperti ini Yesus memang disalibkan dia terluka dan sebagainya tetapi kemudian Allah secara mujizat menyembuhkan dia jadi Yesus tidak mati sama seperti Yunus di perut ikan juga tidak mati I agree that it's entirely possible for God is God is certainly able He was able to rescue Jesus from death to make it appear as though Jesus died to rescue him from death and keep him from dying and restore him to life saya rasa tentu saja ada kemungkinan bahwa Allah membuat Yesus sepertinya mati tetapi sebenarnya sebelum mati dia sudah diturunkan dari salib kemudian dia diselamatkan dan dia kemudian disembuhkan but the question isn't what God can do God could certainly raise him from the dead too tetapi pertanyaannya bukan apa yang dapat Allah lakukan karena Allah juga dapat membangkitkan Yesus dari kematian pertanyaannya bukan apa yang Allah dapat lakukan tetapi apa yang Allah telah lakukan and let's say you want to believe that God only made it appear that Jesus died and that he healed him kept him from dying and restored him to health ya misalnya saudara percaya bahwa Allah sebenarnya hanya membuat Yesus kelihatannya mati tetapi kemudian dia diselamatkan dan dia disembuhkan secara mujizat you still have the problem of Jesus failed prophecy that he would die in imminent death and then be raised from the dead kita masih mempunyai masalah yang sama mengenai nubuat Yesus tentang kematiannya yang segera yang kemudian gagal terjadi and so that would make Jesus a false prophet not a good prophet dan itu akan menjadikan Yesus seorang nabi palsu bukan nabi yang baik you still have the problem that in doing so God deceived Jesus followers his apostles that we can establish they actually believed and proclaimed that Jesus was raised from the dead dan kita juga masih mempunyai masalah bahwa Yesus kemudian menipu pengikut-pengikut Yesus karena para rasul itu sungguh-sungguh percaya bahwa Yesus bangkit dari kematian ya kalau begitu kalau Allah tidak membiarkan Yesus mati berarti dia menjadikan Yesus seorang nabi palsu dan Allah kemudian mendirikan agama palsu yang terbesar di dunia dan saya rasa Allah kita tidak akan melakukan hal seperti demikian Pertanyaan berikut masih dalam bahasa Inggris How can we convince the non-Christians and the atheists by giving the potesies using data from the Bible using data from the Bible bagaimana kita bagaimana kita membuktikan kepada orang-orang yang tidak percaya ateis dan sebagainya memakai data-data Alkitab bahwa Yesus bangkit karena kita tahu bahwa mereka sama sekali tidak percaya satu katapun dari Alkitab dengan demikian mereka harus mengatakan Yesus tidak pernah ada Yesus bukan Mesias dan Yesus tidak melakukan perbuatan-perbuatan mujizat berarti mereka akan mengatakan Yesus tidak pernah ada Yesus bukan orang yang baik dan Yesus tidak mengklaim dirinya sebagai Mesias tentu saja mereka tidak akan mengatakan bahwa mereka tidak percaya satu patah katapun dari Alkitab sebenarnya apa yang membuat Alkitab kita berbeda dengan tulisan-tulisan kuno yang lainnya maupun agama lain adalah Alkitab kita dapat diuji secara sejarah di dalam salah satu kitab suci Hindu dikatakan bahwa Krishna mendatangi bumi kira-kira 3.000 tahun sebelum Masehi dan keseluruhan bakita itu adalah percakapan antara Krishna dengan seorang komandan tentara dan saya langsung berbicara kepada seorang ahli yang mempelajari tentang Krishna jadi dia mengatakan kami sama sekali tidak mempunyai bukti bahwa percakapan itu terjadi maupun tentang peperangan yang kemudian sebagai bagian dari percakapan tersebut bahkan bahkan sebenarnya bukti yang kita miliki yang pertama mengenai Krishna itu adalah hanya dituliskan di dalam inskripsi di batu kira-kira 400 sampai tahun 500 sebelum Masehi dan itu adalah 2.500 atau 2.600 setelah diperkirakan Krishna datang ke bumi dan itu adalah bukti pertama yang kita miliki tentang Krishna dan sedangkan tulisan itu hanya mengatakan Krishna itu disembah itu saja jadi kita bahkan tidak pernah tahu apakah Krishna pernah ada di bumi di Amerika ada sebuah agama yang diciptakan pada tahun pertengahan tahun 1800 seorang anak berusia 14 tahun mengatakan seorang malaikat muncul kepada dia dan mengatakan semua agama itu adalah salah palsu dan dia akan diberikan kebenaran dan dia diberikan loh yang terbuat dari emas dan mengatakan dia akan diberikan karunia untuk bisa menerjemahkan loh emas tersebut tidak ada orang lain yang melihat malaikat tersebut jadi sangat sulit bagi kita untuk melihat apakah dia melihat sang malaikat dan ketika dia menerjemahkan loh yang juga tidak terlihat tersebut dan apa yang dia katakan itu adalah mengenai satu masyarakat kuno yang hidup kira-kira tahun 600 sampai 400 sebelum masehi tetapi sama sekali tidak ada bukti bahwa ada suku kuno tersebut yang hidup di Amerika Latin ya Amerika Utara pada waktu itu di tahun yang dia katakan tersebut dan itulah sebenarnya terciptanya agama mormon itu adalah berdasarkan seorang anak 14 tahun yang mengatakan seorang malaikat muncul pada dia dan dia kemudian menerjemahkan tablet yang diberikan yang tidak ada buktinya dan segala sesuatu yang dinyatakan di dalam kitab tersebut tidak dapat dibuktikan sedangkan ketika kita masuk kepada perjanjian baru kita mempunyai pengetahuan sejarah yang berlimpah kita tidak berbicara tentang kejadian yang baru diceritakan setelah 2.500 tahun setelah peristiwa itu terjadi dan Paulus ketika menuliskan Korintus itu dalam jangka waktu 25 tahun setelah kematian Yesus dan dia mempunyai tradisi oral yang bisa ditelusuri kepada para rasul sendiri dan ini sebenarnya bukti sejarah yang dimimpikan oleh para sejarawan kita mempunyai empat biografi yang menulis tentang Yesus dari antara 35 sampai 65 tahun setelah kematiannya dan itu kita memiliki lebih daripada yang dimiliki catatan yang dimiliki tentang kaisar-kaisar Romawi Jadi walaupun memang ada bagian-bagian dari Alkitab yang tidak dapat dibuktikan tetapi juga banyak data-data dalam Alkitab Injil yang dapat dibuktikan dan itu yang saya hargai mengenai kekristenan dan itu jauh lebih baik daripada agama-agama yang lain Terima kasih Apakah kita masih punya cukup waktu sudah selesai Kalau tidak ya mungkin inilah dulu yang bisa kita bercakapkan dan terima kasih banyak mari kita memberi aplausi yang hangat buat Dr. Mekona terima kasih terima kasih Apakah masih bisa Panitia Maaf untuk pertanyaan yang belum bisa disampaikan saat ini saya kira masih ada tersedia kesempatan karena Dr. Mekona ini mempunyai satu website yang bisa dikunjungi dan pasti akan ada interaksi itu saja yang bisa saya informasikan ya sedara yang dikasihi Tuhan sebelum kita menutup seluruh rangkaian seminar kita beberapa pengumuman yang akan kembali saya sampaikan yang pertama mengenai buku ini bagi saudara yang masih membutuhkan buku ini di dalam bentuk yang seperti saudara lihat maka Panitia memutuskan atau dari penerbit perkantas PT. Sulu Cendikia akan menerbitkan bagi saudara yang ingin memesan dengan inden terlebih dahulu silahkan nanti di luar sana ada bagian dari stand buku saudara bisa pesan harganya tetap sama 100 ribu rupiah jadi hanya akan dicetak bagi saudara yang inden dan diambil di pintu air di kantor perkantas bagi saudara yang membutuhkan dikirim maka silahkan membayar 110 ribu 10 ribu untuk ongkos kirim termasuk alamat yang jelas saudara harus tinggalkan jadi sekali lagi bagi saudara yang membutuhkan buku ini akan ada waktu inden saya tidak tahu persis tidak jelas info yang saya terima berapa lama buku ini akan dicetak ulang tapi saudara yang membutuhkan silahkan keluar nanti di dalam toko buku di sana ada kesempatan pemesanan 100 ribu ambil sendiri 110 ribu dikirim dan saudara Tuhan terus memberkati kita dengan banyak seminar yang berbobot dan karena itu kami mengingatkan tadi yang disampaikan Bapak Pendeta Mangapul segala tanggal 6 April akan ada seminar juga tentang keselamatan di luar kalau saudara keluar pintu sebelah kiri saudara bisa mendaftar kepada panitia yang ada di sana dan saudara jika saudara menemukan ada selebaran lain misalnya yang dibagikan dan bukan tanpa logo sholah skriptura dan tidak diumumkan di panggung ini saya harap saudara mengabaikannya dan panitia tidak bertanggung jawab atas apa yang ada dalam isi selebaran yang lain jadi kami mohon maaf kalau ada yang kemudian membagi-bagi selebaran di tempat ini sekali lagi harus dinyatakan panitia tidak bertanggung jawab atas isi yang ada di dalamnya jika tidak ada logo sholah skriptura di sana satu kemurahan hati Bapak Dr. Likona akan memberikan book signing nanti di buku saudara dan kebiasaan dia selalu menuliskan nama nah saudara nama kita kan aneh-aneh buat dia sehingga saudara tulislah namamu di atasnya supaya waktu dia signing dia tidak usah saudara satu persatu spelling nama kita kepada dia jadi please write down your name ya on top of the book ya nanti saudara dia bisa akan memberikan autograph untuk book signing saudara tolong ikuti petunjuk panitia karena kalau banyak yang akan minta dia akan ada di depan tolong ikuti petunjuk supaya lebih teratur ya saya harap sesudah ini saudara bisa tetap ada di sini untuk book signing dan kita juga akan memberikan apresiasi kepada dokter Likona untuk kesempatan yang dia berikan dua hari seminar akademis dan satu hari seminar publik di Jakarta dan kami mengundang dokter Likona dan kami memohon kesediaan Bapak Parlin Simamora mewakili Dirjen Bimas Kristen yang hadir bersama kita pada hari ini untuk menyampaikan tanda kasih kita kepada Bapak dokter Likona silahkan Pak Terima kasih Terima kasih. Maka sia-sialah pemberitaan kami dan sia-sialah juga kepercayaan kamu. Tetapi yang benar ialah bahwa Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati. Mari sedara kita berdiri bersama-sama. Kita menutup seluruh rangkaian seminar hari ini. He lives, Christ Jesus lives today. I serve a risen Savior, He's in the world today. I know that He is living, whatever man may say. I see His hand of mercy, I hear His hand of cheer. And just the time I need Him. You ask me how I know He lives, He lives within my heart. In all the world around me, in all the world around me, I see His loving care. And though my heart grows weary, I never will despair. I know that He is leading through all the stormy blasts. The day of His appearing will come. Yang pria serukan, wanita bersama-sama, Christ Jesus lives today. He walks with me and talks with me along life's narrow ways. He lives, He lives, He lives, salvation to impart. You ask me how I know He lives, He lives within my heart. Rejoice, 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 O Christian. Rejoice, rejoice, O Christian. Live up your voice and sing. Eternal hallelujah to Jesus Christ the King. He lives, He lives, He lives, He lives, He lives, Christ Jesus lives today. He walks with me and talks with me along life's narrow ways. He lives, He lives, He lives, salvation to impart. You ask me how I know He lives He lives within my heart He lives, He lives, He lives within my heart Mohon kesediaan Bapak Pendeta Nugroho Menutup di dalam doa Bapak Pendeta Nugroho Dari PGPI Untuk menutup dalam doa berkat Kembali pada siang menjelang sore ini Tuhan Kami semua patut berterima kasih Pelaskasian dan anugrahmu selama dua hari Seminar boleh berjalan baik lancar dan situasi Kota Jakarta dalam keadaan tenang aman nyaman Demikian cuaca bagaikan tiang awan Yang mendung-pendung tetapi tidak begitu hujan Itu sungguh luar biasa Sehingga tidak menghambat kedatangan baik Mahasiswa kemarin maupun seminar publik hari ini Dengan boleh berjalan dengan baik Dari pagi siang Sehingga kami semua akan pulang ke rumah kami Masing-masing dengan tidak kurang sesuatu apapun Tuhan bila senantiasa engkau pakai Melalui seolah skriptura Dalam kegiatan setiap tahun Diadakan yang didukung oleh beberapa lembaga Yang aras nasional ini Boleh berjalan lancar Dan semoga tahun-tahun mendatang Boleh diadakan kembali Dan semuanya demi Kemuliaan nama Tuhan Yesus Kristus Saudara-saudara yang kami kasih Dalam nama Tuhan Yesus Kristus Pulanglah dan terimalah Anugrah berkat dari Allah Bapak Belas kasihan dari Yesus Kristus Dan dalam pertolongan persyukup Tuhan Rauh Kudus Menyatai saudara hari ini Sampai maranata Bapak terima kasih Bapak terima kasih Bapak di dalam surga Ku berkata dari Yesus Kristus Ku berkata dari Yesus Kristus Amin Bapak terima kasih Bapak terima kasih Terima kasih.